Ketua Umum Partai Golkar, Air Langga Hartarto, memastikan partainya akan mengusung kader Gerindra, Deddy Mulyadi sebagai bakal calon gubernur Jawa. Keputusan Golkar ini sekaligus menegaskan nasib kader Golkar lainnya, Ridwan Kamil, untuk maju di Pilkada Jakarta. Partai Golongan Karya memastikan akan mengusung kader Gerindra, Deddy Mulyadi sebagai bakal calon gubernur Jawa Barat. Hal ini dipastikan setelah utusan Ketua Umum Golkar, Air Langga Hartarto, yakni Singgijanuar Atmoko, anggota Komisi 6 DPR RI Praksi Golkar ditemani pengurus DPP, menemui langsung Deddy Mulyadi di Bandung, Jawa Barat. Pertemuan tersebut guna memastikan pinangan dari Golkar untuk Deddy yang kini berada di bawah bendera Partai Gerindra. Deddy menyampaikan dirinya diminta Air Langga untuk mempersiapkan diri, menjadi gubernur Jawa Barat lewat usungan Koalisi Indonesia Maju. Kalau calonnya sih setuju mas, sebagai calon pengantinnya setuju, tetapi kan persetujuan itu kan harus nanti diridoi, direstui, bahkan aktanya harus ditanda tangan oleh Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Pak Prabu Subianto. Ketua Umum Golkar, Air Langga Hartarto menegaskan, keputusan Golkar meminang Deddy Mulyadi maju di Pilkada Jawa Barat, sekaligus menegaskan langkah Golkar terkait nasib kader Golkar lainnya, Rituan Kamil, untuk maju di Pilkada Jakarta. Ya, kan kita sudah perkembangan tadi pertemuan di Jawa Barat antara Partai Golkar, DPD Partai Golkar, dan juga DPD Gerindra. Kemudian ada juga pertemuan antara calon gubernur Jawa Barat, Saudara Deddy Mulyadi, dengan pengurus Golkar juga, antara lain Wakil Ketua Pak Ade Ginanjar. Jadi, pembicaraan sudah sampai sekarang. Ya, kan sudah jelas kalau Jawa Barat begitu, Jakarta siapa, masih nanya. Apalagi Jakartanya Kim Plus. Menjelang batas waktu pendaftaran kepala daerah, pada 27 Agustus mendatang, Koalisi Indonesia Maju sepertinya hendak tancap gas, dengan mengambil sejumlah keputusan krusial. Koalisi Indonesia Maju yang kini beranggotakan Partai Gerindra, Golkar, PAN, dan Demokrat juga berpotensi mendapatkan tambahan amunisi partai baru yang belum disebutkan namanya. Tim TV One mengabarkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.